So you're practicing Christian, so what's made you look into the Quran yourself? Do you feel Christianity's got some flaws? Yeah, for me I actually picked up my first Quran, I was like 12-13 years old back in America. It seems that Christianity is starting to fall, they believe too much and turn the other cheek and they're becoming a little too welcoming, openly open to just anybody, so open in fact that now they're becoming a part of the world. Assalamualaikum Sobat Satu Ayat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah yang maha penyayang. Seorang pria asal Amerika Serikat yang beragama Christian mengatakan bahwa Islam akan menjadi solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh dunia barat. Dia adalah Dilon, seorang influencer yang aktif di media sosial bersama Sneako yang baru-baru ini menjadi muallaf. Dilon yang seorang Christian diundang ke podcast Tam Khan dan ditanyakan kenapa ia tertarik membaca Al-Quran. Ia menjawab bahwa ia merasa Al-Quran adalah buku yang sangat menarik dan mengandung banyak hikmah dan kebijaksanaan. Ia juga tertarik dengan sejarah dan budaya Muslim yang kaya dan beragam. Ternyata sejak usia 20 tahunan, Dilon sudah mulai membaca terjemahan Al-Quran di perpustakaan. Ia sering menghabiskan waktu berjaim-jaim untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mencari tafsirnya. Ia juga membaca buku-buku tentang Islam dan tokoh-tokoh Muslim yang menginspirasinya. Menurut Dilon, Christian saat ini sudah tidak mampu membendung gelombang LGBT dan feminisme. Ia melihat banyak gereja dan pemimpin Christian yang mengkompromikan ajaran-ajaran Al-Quran demi menyesuaikan diri dengan zaman. Ia merasa Islam lebih kokoh dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai moral dan tradisional. Menurut Dilon, Islam adalah solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia barat. Ia mengatakan bahwa Islam memberikan panduan hidup yang lengkap dan praktis untuk semua aspek kehidupan. Ia juga mengatakan bahwa Islam mengejarkan nilai-nilai seperti toleransi, persaudaraan, keadilan, dan kedamaian yang sangat dibutuhkan di tengah konflik dan ketidakstabilan dunia. Dilon mengatakan Christian terlalu longgar dalam toleransi sehingga lambat laun keimanan Christian mungkin akan runtuh menghadapi zaman. Ia mencontohkan bagaimana banyak gereja dan pemimpin Christian yang menerima dan mendukung praktik-praktik seperti homoseksualisme, aborsi, dan feminisme yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Ia merasa Christian sudah kehilangan otoritas dan identitasnya sebagai agama yang benar. Di Indonesia sendiri, perkembangan LGBT menunjukkan bahwa komunitas LGBT di Indonesia semakin terlihat dan aktif dalam menggunakan media sosial untuk meruntukkan batasan dan stigma yang mereka hadapi. Menurut Decon Versation, komunitas G di Indonesia menggunakan media sosial untuk mengubah stigma dengan melakukan literasi tentang gerakan sosial, pengungkapan orientasi, dan berbagi keintiman. Menurut Kemenpa, pertambahan jumlah pelaku LGBT di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2012, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 37 persen. Peningkatan tersebut juga diikuti peningkatan akses internet, pornografi, narkoba, dan munculnya banyaknya organisasi gerakan LGBT. Tidak hanya tentang negara-negara Islam. Statistik penolakan barat terhadap LGBT juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat barat terhadap komunitas LGBT bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti agama, politik, pendidikan, dan budaya. Sekitar 61 persen warga Amerika telah mendukung pernikahan sejenis pada 2019, naik sekitar 30 persen dari 2004. Namun, masih ada sebagian warga Amerika yang menentang LGBT karena alasan agama atau konservatisme. Isu inilah salah satu penyebab banyaknya orang barat yang menjadi muwalaaf. Mereka merasa bahwa nilai-nilai barat telah menyimpang dari fitrah manusia dan merusak keharmonisan keluarga. Mereka menjadi tertarik dengan Islam yang memberikan panduan hidup yang sesuai dengan kodrat manusia dan menjaga nilai-nilai moral dan tradisional. Meskipun Dilon tertarik dan menyukai Islam, hingga saat ini ia belum ada kabar jika dia menjadi muwalaaf. Mungkin ia masih menunggu momen yang tepat atau tanda hidayah yang kuat. Apapun alasannya, ia tetap menghormati Islam dan mengagumi ajaran-ajarannya.